Kali ini saya sempatkan untuk membahas tentang aplikasi ini sekali lagi bro, PSR, karena apa ya, kejadian di akun rekan-rekan masing-masing yang coba untuk men-transfer blablabla, blibli-bli, yang sudah saya katakan sebenarnya nyantai WAE, nyantai WAE ya, santai saja, tidak harus jadi yang pertama. Tapi rekan-rekan masih coba-coba dan segala macamnya, kalau kita lihat ini informasinya kemarin masih antara PSR dengan PSR-based itu yang di akun Twitternya masih multi-tafsir bro ya, beda maksudnya, penafsiran yang beda. Dan kali ini saya akan coba sampaikan informasi yang mungkin, mungkin bisa jadi ini agak melegakan bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur men-transfer kemarin-kemarin dan mudah-mudahan, mudah-mudahan sekali lagi. Harapan saya pokoknya yang terbaik lah buat kita semua, ada solusi. Tonton video ini sampai habis jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terhadap di Dev Channel. Dan apabila channel link juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terhadap di Dev Channel. Kadang-kadang lagi Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan bahas tentang aplikasi BSR Network. Aplikasi yang mudah-mudahan just gandos ya. Saya sampai sekarang masih berpositif thinking, masih berpositif feeling, walaupun rekan-rekan banyak yang komen. Bang, katanya skam. Nah, kalau katanya skam, bro, daripada merusak hati rekan-rekan, dihapus saja. Jadi gini rekan-rekan ya, saya, kalau saya, saya nggak akan bisa nyamakan rekan-rekan-rekan. Kalau saya jalankan apa-apa itu, bro, jalankan aplikasi, atau saya mungkin mau melakukan pekerjaan di dunia nyata, saya tidak pernah negatif terlebih dahulu. Tapi saya tidak terlalu optimis. Jadi yang saya lakukan optimis, bro. Tugas kita itu ikhtiar usaha ya, dan doa. Dan paling penting bersyukur. Jadi ikhtiar itu usaha, doa, dan bersyukur. Jadi apa yang saya lakukan ini, saya berpositif dulu. Positif thinking, positif feeling. Jalan, lurus, lempeng. Lempeng saya, lempeng. Nggak pernah dengar bla-bla-bla yang katanya orang, katanya orang. Nah, ilmu mereka, ilmu katanya kan, bro. Katanya mereka, apalagi kata mereka itu bukan developernya. Ini kalau ngomong aplikasi, bukan developernya, bukan apalagi developernya. Dia nyoba aplikasinya saja tidak, bro. Ingat, BTCS Mining dulu. Siapa yang nggak bilang skam? Ayo coba, dihitung. Bahkan YouTuber ternama di Indonesia. Wow, bilang skam. Sekarang, yang bilang skam, hilang, bro. Nggak bahas itu lagi maksudnya. Coba diterusin. Wah, nggak jadi skam gitu. Harusnya, harusnya apa ya? Komitmen lah, bro ya. Komitmen. Sudah terlanjur ngomong skam, terus ternyata tidak skam. Harusnya, oh ternyata tidak jadi skam. Tidak jadi skam. Harusnya kayak gitu ya. Saya nggak ngomongin orang. Cuma, saya memotivasi rekan-rekan yang ada di Dev Channel ini. Kita saling menguatkan. Karena kita ini menjalankan aplikasi. Kita kan sefrekuensi nih. Sefrekuensi. Ya, kumpulnya sefrekuensi saja, bro. Jadi, kalau kita menjalankan aplikasi PSR, cari informasi yang detail tentang PSR. Di luar sana boleh. Tetapi, yang paling penting, dari akun resminya, bro. Nah, akun resminya tersebut, bro. Belum tentu, belum tentu benar ke depannya. Apalagi yang di luar, bro. Oke, bro ya. Itu, bro ya. Jadi, sekarang ini, namanya kita menjalankan aplikasi ini, ada dua, bro. Sebelah kita itu belum tentu senang. Sebelah itu siapa? Ya, pokoknya sebelah. Yang tidak menjalankan, ya. Kalau kita sukses, ya, ini ngomong guyon, bro ya. Tapi, kenyataan. Saya punya teman, tapi asik-asikan aja. Ah, males. Wedef. Jalankan aplikasi-aplikasi kayak gitu. Dikalah cair. Eh, bro. Lu kan kemarin abis cair dari aplikasi itu, bro. Traktur dong. Tapi, dia, saya ajak gak mau. Jadi, ada tipikal teman, ngomong teman ya. Ada teman yang cocok jadi teman, gak bisa diajak bisnis gitu. Ada yang gitu, bro. Ini ngomong bisnis ya. Atau di aplikasi ya. Ada cocok teman, tapi gak mau diajak untuk aplikasi-aplikasi. Ada yang teman itu, cocoknya buat aplikasi-aplikasi. Gak cocok buat traktiran. Ya, beda-beda, bro. Ya, sama dengan orang menilai kita. Kalau kita gagal, bro. Baru dia ngomong. Eh, gue bilang juga AP. Ngapain repot-repotin. Tapi, kalau sukses, bro, traktir gue dong. Jadi, singkat cerita, apalagi orang lain, bro. Teman kita aja, beda-beda, bro. Jadi, dibawa nyantai. Jadi, kalau rekan-rekan daftar aplikasi PR, PSR ini ya. Atau aplikasi apapun. Ikuti akun resmi PSR tersebut. Atau minimal cari informasi yang sefrekuensi ya. Jangan cinta sama pacar Anda, tapi Anda mencari tahu informasi tentang pacar Anda kepada mantan pacarnya. Oh. Ya, lucu dong. Hai. Oke, bro ya. Lanjut. Ini ada informasi teruji dari PSR ini ya. Di Twitter. Tapi, sebelumnya akan saya jawab beberapa pertanyaan-rekan-rekan yang jawabannya saya jadikan satu aja di sini. Yang sudah terlanjur menerang, sudah tidak kembali. Mudah-mudahan bisa kembali dengan informasi PSR-based. Kemarin saya sampaikan di video. Itu sudah ada, bro. Tapi rekan-rekan komen di situ. Jadi, kita hanya berdoa mudah-mudahan di tujuh hari ke depan, mulai kemarin ya, itu dikala ada import wallet, selama Anda menyimpan seed press-nya kemarin ya, perasa sandinya kemarin tuh ya, itu kalau Anda masukkan, masuk ke situ. Wah, bersyukur, bro. Mantap. Secara teori, ya harusnya sih, harusnya sih. Kembali, harusnya. Tapi, kita lihat nanti ya, kita tidak berandainya, tapi secara teori, kalau seed press itu ada, ya ada kesempatan untuk masukkan street pass, ya masukkan import wallet, masukkan aja seed press yang kemarin pada saat Anda daftar atau download PSR-based, yang Anda sudah transfer ya, PSR Anda, masukkan di situ pada saat nanti download lagi, tek, masuk secara teori. Itu, bro. Jangan tambah di transfer semua sekarang, sudah tahu nggak masuk di transfer semua. Saya aja nyobanya cuma 10, rekan-rekan nyobanya, wih, ekstrim, bro. Seribu, dua ribu, tiga ribu. Ada yang punya tiga ribu, di transfer dua ribu. Ada yang punya tiga ribu, di transfer seribu. Wow. Seribu itu banyak, kalau kita ngumpulin PSR ini. Wow. Susah lho. Susah lho ya. Iya, bener ya. Baik Anda punya referral, nggak punya referral, sama di sini ya. Hasilnya kita lho, sama semua. Kurang lebih, Anda punya berapa sih daftar mulai kapan? Kurang lebih sama. Bahkan ada yang lebih banyak daripada saya. Walaupun mungkin referralnya lebih sedikit, karena saya pernah off beberapa bulan. Hih, malu. Hih, malu saya ini ya. Ya, gitu bro ya. Oke, itu mudah-mudahan menjawab semuanya pertanyaan rekan-rekan yang sekarang ini lagi gunda-gulana. Pertanyaannya sekarang, Anda nyimpan seed price-nya apa enggak? Nah, itu pertanyaannya, susru. Yang kapan bang? Yang pertama dulu lah waktu kita ngomong PSR base. Itu bro ya. Kalau Anda nggak nyimpan, ya mudah-mudahan ada solusi lain. Solusi lainnya apa? Ya nggak tahu bro, tapi secara teori nggak ada solusinya itu bro. Secara teori nggak ada solusinya. Tapi solusi lain ya, tinggal kita apa ya, pengen tahu kebicaraan dari PSR sendiri. Ya, ini ya. Nah, ini bro ya. Kebetulan kalau saya lihat, ini kelihatannya mudah-mudahan. Ini menguntungkan kita. Ini bro, ada informasi 3 jam yang lalu, ada informasi di 3 jam yang lalu juga, dan ada informasi di 12 jam yang lalu ya. Yang di 12 jam yang lalu yang saya bacakan sekarang ya. Ini perhatian, penampang PSR berita menarik. Baik aplikasi PSR maupun PSR base. Ini beroperasi dengan lancar. Selain itu, bersiaplah untuk fitur dompet yang ada yang akan datang. Ini bro yang dimaksud ya. Ini yang tadi bro. Kalau ini memang terjadi, seat press Anda masukkan lagi, berarti masuk ke dompet Anda sebelumnya. Secara teori ya, yang akan ada dalam 7 hari. Jangan ketinggalan tetap install PSR base Anda hingga pembaruan berikutnya perjalanan crypto Anda menjadi lebih baik. Ini mudah-mudahan terjadi. Dan 3 jam yang lalu informasi terupdate-nya seperti ini bro. Mantap. Pengumuman menarik. Besok tanggal pencatatan bursa resmi terungkap. Wow. 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 Ini seandainya sudah listing sudah listing PSR. Ya mungkin lebih baik langsung ditransfer ke sana. Kalau memang tidak harus melewati PSR base kalau bisa ditransfer ke apa ya ke tempat listingnya PSR ini. Wow. Mantap bro. Contoh misalnya di exchange A. Langsung aja di exchange A itu. Wih mantap tambahan ya. Oke bro. Oke 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 oke. Dan ini bro. 3 jam yang lalu juga. Kabar baik. Kami sedang mengerjakannya. Kesalahan verifikasi transfer. Oh. Akan diselesaikan dalam 4 hari. Tunggu sebentar teman-teman. Nah. Ini mudah-mudahan. Kemarin yang Anda transfer terus nggak kembali. Mudah-mudahan. Itu juga termasuk diselesaikan. Tapi kalau nggak termasuk diselesaikan secara teori ini harusnya pada saat import wallet Anda bisa masukkan seed price Anda. Kita bisa masukkan seed price kita. Terus wallet kita kembali lagi yang awal. Dan itu yang Anda transfer disitu kan. Harusnya masuk. Itu tadi pertanyaannya. Tinggal Anda nyimpan seed price-nya atau nggak. Kemarin-kemarin pada saat Anda download BSR price. Ya. Mudah-mudahan yang masih singkat ini bisa menjawab semuanya. Dan kita tunggu besok. Besok itu sekarang apa? Besok ya. Karena jam kita kan beda dengan sana ya. Mudah-mudahan listingnya di mana kita tahu ya. Mudah-mudahan di exchange yang ternama di dunia. Wah. Mantap. Mudah-mudahan kita juga punya aplikasinya sehingga kita nggak perlu download-downloadan lagi ya. Wow. Mantap itu ya. Dan mudah-mudahan tidak pakai perantara BSR base ya. Sehingga kita bisa langsung transfer ke exchange tersebut. Mudah-mudahan ini masih singkat ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau sudah salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan. Selamat menikmati.